Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita masuk maturi tentang konsep himpunan Nah, konsep himpunan ini terdapat beberapa kelompok yaitu ada hewan herbivora Dimana hewan herbivora ini merupakan suatu hewan pemakan tumbuhan Nah, hewan pemakan tumbuhan ini terdapat dari, kita lihat dari gambar ini Nah, itu ada sapi, rusa, kambing, dan lain-lain Nah, hewan ini termasuk dari kumpulan himpunan Nah, kumpulan himpunan ini berarti kumpulan yang sejenis makanannya Misalnya, yaitu hewan herbivora pemakan tumbuhan Nah, sedangkan karnivora ini Nah, ini merupakan suatu jenis kumpulan dari himpunan Dimana hewan karnivora ini merupakan hewan pemakan daging Nah, sementara omnivora Omnivora ini merupakan hewan pemakan daging dan tumbuhan Nah, tiga jenis hewan ini Hewan herbivora, hewan karnivora, dan hewan omnivora ini Merupakan suatu jenis kumpulan dari himpunan Dan terdapat beberapa perbedaan Nah, diantaranya itu hewan herbivora itu ternyata Hewan pemakan tumbuhan Sedangkan karnivora itu pemakan daging Dan hewan omnivora itu pemakan daging dan tumbuhan Nah, selanjutnya Nah, ini ada kumpulan dari buah-buahan Nah, kumpulan dari buah-buahan ini Dikatakan sebagai suatu himpunan Nah, ini di gambar ini ada buah pisang Buah mangga Buah jeruk Ada nanas Dan lain-lain Nah, kumpulan ini merupakan suatu himpunan Nah, ini kemudian juga sayur-sayuran Nah, kumpulan dari beberapa sayur-sayuran ini Dikatakan sebagai himpunan Nah, ini ada beberapa macam daging Nah, ini ada beberapa makanan Yaitu daging Ada susu Ada keju Kemudian ada telur Ada kacang-kacangan Dan ada ikan Nah, ini merupakan suatu jenis himpunan Nah, kita masuk pada materi himpunan Nah, kumpulan yang termasuk ke himpunan itu Adalah satu Kumpulan siswa yang lahir di bulan Agustus Nah, ini misalnya Kita yang lahir bulan Agustus nih Nah, beberapa teman-teman kalian itu Yang mempunyai Tanggal kelahiran Agustus Nah, itu berarti dikatakan sebagai himpunan Kemudian Kumpulan siswa laki-laki Nah, misalnya di sekolah itu Terdapat beberapa kelas Nah, di kelas itu kan ada Laki-laki dan perempuan Nah, misalnya itu Ada sekumpulan laki-laki dan sekumpulan perempuan Nah, sekumpulan laki-laki itu dikatakan sebagai himpunan Nah, kemudian Kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M Nah, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M ini juga merupakan suatu himpunan Kemudian Kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S Nah, ini juga merupakan suatu himpunan Selanjutnya Kumpulan hewan yang berkaki dua Nah, ini juga merupakan suatu himpunan Dimana hewan itu Yaitu Ada burung Ada ayam Ada bebek Ada angsa Nah, ini merupakan suatu kumpulan dari himpunan Kemudian Kumpulan negara di Asia Tenggara Nah, ini juga merupakan suatu himpunan Selanjutnya Kumpulan yang tidak termasuk himpunan itu apa saja? Nah, ini Ada kumpulan kota-kota besar di Indonesia Kemudian Kumpulan orang kaya di Indonesia Nah, kumpulan orang kaya di Indonesia ini memang bukan merupakan himpunan Karena ada yang sederhana Ada yang kaya raya Dan ada juga yang miskin Ini bukan merupakan suatu himpunan Nah, kumpulan siswa pandai di sekolahmu itu juga bukan merupakan himpunan Nah, kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia Kemudian ada kumpulan pelajaran yang disenangi siswa Ini juga merupakan salah satu Yang tidak termasuk dari himpunan Nah, ini juga ada kumpulan makanan yang lezat Ini juga bukan merupakan himpunan Selanjutnya Apa itu yang dimaksud dengan himpunan? Nah, himpunan adalah Kumpulan dari objek tertentu Yang memiliki definisi yang jelas Dan dianggap sebagai satu kesatuan Nah, ini Coba amati contoh himpunan berikut Misalnya Himpunan sayur-sayuran anggotanya Misalnya Kacang panjang Boncis Dan kecambah Nah, kedua Himpunan buah-buahan yang anggotanya Nanas Jeruk Apel Dan mangga Ini juga merupakan suatu himpunan Nah, ini juga merupakan contoh yang ketiga nih Himpunan ikan anggotanya Ada ikan tongkol Gurami Lele Dan mujair Nah, ini juga merupakan suatu himpunan Himpunan bumbu dapur Anggotanya Bawang merah Garam Kemiri Dan bawang putih Nah, berdasarkan dari himpunan di atas Satu Anggota himpunan sayur-sayuran adalah Kacang panjang Boncis Bayam Dan kecambah Selentara anggota dari himpunan Buah-buahan Yaitu Nanas Jeruk Apel Dan mangga Nah, tongkol itu bukan anggota dari himpunan bumbu dapur Karena Banyak beberapa macam jenis ikan Juga Bukan Termasuk dari himpunan Nah, mangga Mangga bukan anggota dari himpunan ikan Ya, memang karena Anggota himpunan ikan itu Yaitu Sekumpulan ikan Sekumpulan ikan Nah, itu baru dikatakan sebagai himpunan Nah, selanjutnya Mangga Mangga anggota dari himpunan buah-buahan Nah, selanjutnya mangga adalah elemen dari himpunan buah-buahan Nah, mangga Nah, ini ada tanda yaitu elemen Nah, elemen ini merupakan suatu himpunan buah-buahan Nah, tongkol bukan anggota dari himpunan buah-buahan Jadi, tongkol bukan elemen dari himpunan bumbu dapur Nah, ini adalah tongkol Tongkol ini tongkol bukan elemen dari himpunan bumbu dapur Nah, ini Ini kita sudah lihat bahwa ada tanda Ada tanda panah Ini simbol matematika yang dinyatakan sebagai Bukan Berarti ini dikatakan sebagai elemen Bukan elemen dari himpunan bumbu dapur Nah, selanjutnya Di antara kumpulan berikut ini Manakah yang termasuk? Himpunan dan buka Yang bukan termasuk himpunan Nah, berikan alasannya Kumpulan binatang yang berkaki dua Apakah dia himpunan atau tidak? Kumpulan siswa yang cerdas Kumpulan buku yang tebal Kumpulan yang tingginya di atas 160 cm Dan kumpulan lukisan yang indah Nah, ini ada dua Kumpulan binatang yang berkaki dua Iya, karena kumpulan yang berkaki dua itu merupakan himpunan Nah, misalnya ada bebek Ayam, angsa, dan lain-lain Burung juga merupakan suatu himpunan Kumpulan siswa yang cerdas Ini bukan himpunan Nah, kumpulan buku yang tebal Ini juga bukan himpunan Kumpulan siswa yang tingginya di atas 160 cm Nah, ini juga merupakan himpunan Kumpulan lukisan yang indah Nah, ini juga bukan merupakan himpunan Nyatakan penyataan berikut ini Benar atau salah Kucing elemen himpunan binatang Nah, ini merupakan benar Karena kucing itu merupakan binatang himpunan Jadi, itu dikatakan sebagai himpunan Jadi, kucing elemen himpunan binatang itu adalah benar Satu, bukan himpunan bilangan asli Nah, ini adalah salah Karena satu merupakan elemen himpunan bilangan asli Kemudian, min empat Elemen himpunan bilangan cacah Nah, ini juga bukan merupakan himpunan Karena min empat itu merupakan elemen himpunan dari bilangan cacah Nah, kemudian seperdua Bukan elemen himpunan bilangan bulat Nah, ini adalah benar Karena seperdua itu adalah bukan elemen himpunan bilangan bulat Dan seperdua itu juga bukan merupakan bilangan bulat Nah, mungkin ini saja materi yang saya sampaikan Semoga bermanfaat materi ini Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!